Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempat wisata yang kita kunjungi kali ini namanya Lembah Harau Lembah Harau ini merupakan salah satu tempat wisata yang populer di Sumatera Barat Dan di Lembah Harau ini merupakan lembah yang permai yang dikelilingi oleh tebing-tebing batu granit yang menjulang tinggi Nah disini juga terdapat air terjun yang terdapat di beberapa sisinya yang mengalir dari atas bukit Dan disini juga terdapat banyak penginapan ya karena udaranya yang sejuk Serta ada wisata-wisata lainnya yang juga mendukung keindahan Lembah Harau ini Nah setelah puas berkeliling di Lembah Harau sebelum pulang Kita pun bermaksud untuk makan siang di dekat tempat wisata ini Dan kebetulan kita menemukan sebuah tempat rumah makan yang menarik perhatian kita Nah karena ramai juga yang berkunjung kesini dan menu-menu yang ditawarkan disini memang menu-menu yang khas atau spesifik Dari masakan kebupaten 50 kota Nah kita lihat yuk apa saja menunya Wah itu gulai jeput ya Wah itu gulai canjang atau cincang Ini gulai ayam Oh itu carabu Ini yang carabu baluy tuh Oh itu yang bakuah ya Iya Oh ini carabu baluy koh asli koh Ini khas payah kumbu ya Campurannya apa tuh Oh daun zingkong Daun zingkong Wow Ikan patin Badannya tidak Oh ada ikor Ikan patin yang di asam Padeh Wah menu-menu Yang disajikan di lesehan patopang Ini bikin muler juga ya Dan sekarang yuk kita cobain Menu yang ada disini Kita tertariknya ini Berhenti disini karena ada menu-menu Khas dari kabupaten 50 Kota atau dari payak kumbu Nah kita lihat yuk Menu-menu yang ada disini Nah ini dia Ini namanya gulai cipu Nah ini khas kali ya Kita sudah kangen juga Dengan gulai cipu Nah itu Nah ini dia Apa namanya Ini dia karabu balui Biasanya kita lihat Karabu balui berupa sambalado ya Cabai merah Terus dikasih daging belut Nah kalau ini karabu balui berkuah gitu Nah itu Nah ini daging belutnya Kemudian ini kuahnya Terus ada campuran daun singkong Nah ini karabu balui Nah Kemudian ini ada jange Nah ini juga jange Nah ini ikan bakar Ikan nila bakar Ada gulai cancangnya juga nih Cancang atau daging cincang ya Daging sapi yang dicincang Nah kemudian ini ada ikan patin yang di asam pade Wah ini kuahnya menarik juga ini Kemudian ini Ada ini Apa ini namanya Dendeng Dendeng lambo Wah seru-seru juga ini Ada pergedel Nah kita mau coba ini ya Satu persatu hidangan yang ada disini Cancang daging Nah kita ini Mau coba juga ini cancang dagingnya Nah ini dari daging sapi ya Gulai cincang daging Memang dicincang dagingnya yang kecil gitu ya Sama kuahnya Coba ya Kita coba dagingnya dulu Wah ini agak besar dagingnya Ini percampuran daging padatnya Sama daging lemaknya Kita coba ya Bismillah Wah ini enak Oh enak Wah gimana Ini ada tekelan Ada lemaknya Jadi isinya itu macam-macam nih Daging cincangnya Ada daging padat Daging lemak Daging kadang-kadang ada daging Oh ini hati kayaknya Hati Daging padatnya juga ada Wah cincangnya Pade atau gimana Guri Lebih dominan gurih ya Gurih Terus ada Kaldu dari dagingnya Itu ke Santannya ini gitu Biasanya kalau makan Cancang Ini enak ya Pakai pargede Paragede Ini pergedel kentang ya Nah itu ada kerupuk Apa namanya Kerupuk ubi Atau kerupuk rubi Namanya disini Sering kali ya Menjadi teman makan nasi Ini di rumah-rumah Makan padang Kerupuk ubi ini Yang diraut gitu Ini dari singkong ya Kemudian Dikasih baladu gitu Rubi Kalau namanya disini ya Ya Nah kita makan sama daging Cancang Kita coba apa Pergedelnya Iya Itu paragede Kentang Pergedel kentang Nah sekarang kita campur Semua itu sama kuah Cancang Kuahnya Nah Dagingnya Kuahnya Sama kuah Sama ini Paragede Wah Satu suapan Wah Mantap ya Penjual cancangnya Cancangnya juara ya Wah itu Ini cancang Ini paling enak Setelah kita coba Cancang dagingnya Tadi Kita sekarang coba Ini Ini spesifiknya disini Karabu balu Tapi ini Karabu balu Ada santannya Jadi dicampur Daging belutnya itu ya Biasanya dibakar dulu Ya Dibakar dulu Jadi wanginya itu Keluar ya Kemudian baru Dimasukkan ke Santannya itu Nah itu ada Campuran Daun ubi Atau puncak ubi Nah itu Balutnya ya Coba dulu Balutnya Nah Oh Ini kan tempatan Terasa pedasnya ya Terasa pedasnya Oh Pasti Ini kasih cabai rawit Kayaknya ya Atau cabai Cabai hijau Atau cabai rawit Sekarang ini yang Bikin saya penasaran ya Karabu balu Kalau disini belutnya Agak besar-besar ya Besar gitu Belutnya Dipotong-potong besar gitu Nah dia mirip gulai gitu ya Tapi dia Namanya disini Karabu Karena belutnya ini Dibakar Nah Belutnya cukup besar juga Nah ini daging belutnya Jadi ada 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 Ini ya Aroma bakarannya Ada Ya Nah kita coba ya Bismillah Hmm 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 Ini unik ya Unik sekali Kuahnya gimana Kuahnya juga agak pedas ya Sedang Eh ya pedas lah Ada pedas-pedasnya gitu Nah ini sama Kuahnya Terus sama Kuah ubi Onda manda Wow Karabu balu Kurang pergi gumbu lah Lama langsung Hmm Wah itu belutnya Jadi belutnya Terasa bakarannya Ya rasa bakarannya juga Terasa Terasa Kemudian bumbunya Yang pedas itu ya Wah Mantap Pambangki salero Kecil orang Nah itu Karabu balu Sama daun ubi Sama Daun ubi Wah ini Spesifiknya Disini Ini mesti dicoba ya Bagi yang belum pernah coba Masakan karabu balu Apalagi yang berkuah Seperti ini Nah Mesti dicoba Karena dia unik gitu Iya Biasanya ke wilayah Apaya kumbu Atau kabupaten 50 kota Kita akan menemukan Masakan-masakan Yang khas gitu Yang jarang juga Kita temui Di daerah lain Seperti karabu balu Ini Terus gulai cipui Nanti Terakhir Nah ini juga ada Masakan dendeng Dendeng lambo Daging Dendeng Baladu Sambal ladu Merahnya itu Menggoda Wow Dendengnya ada Manis-manisnya Mungkin Dendeng Kayaknya Kelapa Iya Dan Campingnya itu pedas Iya Manis-manisnya itu Dari air kelapa Biasanya Direndam dulu Dengan air kelapa Selain menjadi empuk Dia jadi manis Kemudian ada tambahan Sambal ladunya gimana Sambal ladunya juga Ikut manis dan pedas ya Ada Rasa pedasnya Tentang luhat Surga Jadi masih Kek tokoh Iya Ladu dendeng mana Iya Khas ladu dendeng ya Nah itu Dendengnya Tapi ya Wah Jangiknya Tapi jangiknya itu Kayak ini ya Panjang gitu Digulung Jangik Kita coba ini Gula jangik Nah Gimana Kenyal Lebih kenyal ya Lebih kenyal dia Tapi kuahnya gini Gini Karena Mesti pake kuah Coba kuah jangik Siram Nah Ya Oh Kuah juga enak Kuahnya enak ya Jangik Ini jangik Kita coba ya Bismillah Jangiknya juga Enak lah Tapi masih agak Sedikit kenyal Kalau lebih lembek Sedikit lagi Wah Mantap Nah ini ada Satu lagi menu Terakhir nih Yang akan kita coba nih Ini menu Ikan Asam padeh Ikan patin Nah ini salah satu yang Yang menarik juga Ini Di asam padeh Ini gak pake santan ya Kalau asam padeh itu gak pake santan Tapi dia pedasnya memang ditonjolkan Kalau asam padeh Enak Jadi kuahnya itu jadi merah gitu Ya Nah ini daging ikan patin ya Wah Yang di asam padeh Kita coba ya Bismillah Wah Asam padehnya juga enak Ternyata bumbunya ini enak Wah ini enaknya Ini boleh nih Saya rekomendasikan nih ya Asam padehnya enak Asam padeh ikan patin ya Bumbunya terasa Pedasnya ya Pedas tapi gak terlalu pedas Tapi bumbunya enak Bumbunya Hmm Wah Padahal ini Sampat ini itu Lembut gitu Manis gitu ya Jadi kuahin dengan asam Kuahnya ini yang pedas-pedas Gurih gitu Hmm Segar Oh ini saya suka sekali Asam padehnya lama Tambah nasi Tambah kuah Hmm Tambah kegedel tentang Wow Terakhir Memang ini sengaja ya Kita makan yang paling akhir Karena makannya mesti santai Ya Makannya mesti santai nih Mulai cipu Iya Makannya itu sengaja Yang terakhir gitu Kita coba dulu deh Mulai cipu Oh Wah Ini kuahnya enak Kuahnya enak Dan juga Cipunya Kenyal gitu Segar ya Kenyal segar gitu Hmm Wah Jadi ikannya dipotong Ya Disak gitu Makannya disak Iya Mulai cipu ini Memang benar-benar khas ya Di payukum buah Ini biasanya ya Rumah-rumah makan Yang ada di Yang menjual masakan kampung Terlalu ini ada gulai cipu ini Nah itu kita makannya sambil ngobrol lah Nanti terakhir ya Tapi Ekstak Ekstak Ya itu Itu seninya makan cipu Makan mulai cipu Ya Mesti pelan-pelan gitu Ya sekian dulu ya Kuliner kita kali ini Dari Lesehan Patopang Yang lokasinya tidak begitu jauh Dari objek wisata Lembah Harau Dan untuk harga Alamat lengkap Dan google mapsnya Silahkan dilihat Di kolom deskripsi Dan jangan lupa Sekali lagi Di like Comment Dan subscribe channel youtube Harina Basri Terima kasih Dan sampai jumpa